Oke Ayser, balik lagi sama gue Asrit Hos Magang di channel velg terlengkap dan taruh update Apalagi kalau bukan di Ayser Wheel Nah sekarang gue lagi ada di Dance Motor Dance Motor ini tempatnya banyak-banyak lampu tuh yang koleksi lampunya gila-gila Dan sekarang gue lagi mau benerin itu tuh Oke, itu sebelumnya rusak, copot Terus gue nyoba pasang-pasang sendiri Tapi sengklek gitu tempatnya Dan ini gue lagi coba ke Dance Motor untuk minta tolong dibenerin posisinya Biar rata lagi nih kayak yang depan ini Yang belakang tuh lihat, lagi dibenerin sama emasnya Itu kira-kira bisa gak bang dibenerin bang? Harusnya bisa ya Kenapa sih itu gak pas ya saya masangnya ya Ini dudukannya Dudukannya yang Dudukannya? Iya, dudukannya yang Tapi kalau rumahannya mah masih bagus? Rumahannya masih bagus Rumahannya masih bagus Oke Kenapa? Harusnya bisa dibangun Harusnya bisa? Iya Oke, kita tunggu masnya lagi berjuang ya Kita lihat aja Ini kita naik mobilnya kebalik semua Kita ngadepin Mobilnya yang ngadep ke depan Kita yang ngadep ke belakang semua Duduknya Bener-bener Tarik bang Apanya bang yang gak bisa nempel? Kancingannya udah pecah Kancingannya? Bagian rumahnya ini? Iya Bagian dudukannya ini Harusnya ini udah ngancing Harus diganti ya Pak? Iya harusnya diganti Tapi udah gak ada ganti Gampang Oh disini lagi gak ada nih? Emang gak nyetok kita kalau yang kayak gini Apa bisa diakalin? Bisa ya Aku usahain bisa Ini udah ada omnya Em, Astrid Dadan Tadi kan kita juga udah kemerin nih Lampu di dalamnya Tadi itu sebenernya kenapa sih kalau kata abangnya? Itu karena si Ada kelepas mungkin dimainin atau gimana Lepas Latenya aman Gak mati Terus kita masukin ke posisi aslinya Semula Normal lagi Itu udah aman berat ya? Nah Selepas dari itu gue mau nanya-nanya Ini kan lagi kebetulan bawa expander nih Dan penonton kita juga kebetulan Banyak banget pengguna expander Aku mau nanya-nanya soal lampunya deh om Kalau expander ini Yang bisa dimodif disini untuk lampunya apaan aja om? Satu buat headland Karena kita tidak Apa namanya mungkin orang-orang pada yang punya expander itu Kelemahannya cahayanya kurang bagus Oke Kita disini bisa upgrade pencahayaan ke cahayanya yang lebih terang-benderang lah Dari aslinya bisa 4 kali lipat Wow Tapi itu aman lah ya? Maksudnya gak berganggu Aman Cuman kita kan ini bolam H4 Kita upgrade ke Proji Biasanya Proji 3 in Nah di kita ada Proji Unggulan kita Hypervision Yang premium ya Yang paling tinggi speknya itu Yang blue line 3 in Cahayanya bagus Oke Itu headland Selain headland apa lagi om? Bisa slim frame nya DRL nya juga kita kan Standarnya cuma DRL lampu kota doang Bisa kita Di kombinasi dengan welcome light Ada scene running juga Ini mau nanya om Kan masih awam banget nih lampu-lampu Slim frame tuh yang mana sih om? Slim frame tuh disini Bisa ditaruh disini Jadi ntar disini ada lampu kotanya Nyala Oh ini maksudnya bener-bener dirubah semua ya? Dirubah dalamannya Tapi kita tidak merubah bentuk bodi Cuman kita dirubah dalamannya Tapi lebih dari fungsionalnya juga dapat Fashion juga dapat Terus poklem bisa Kita kasih poklem yang fungsional Kita ada stok yang poklem Proji Ada poklem yang multi reflektor Yang tiga warna Jadi bila mana kita keluar kota Ada kabut Hujan teras Ada kabut Ada hujan teras Ya insya Allah Yang mengemudi Tidak akan kegelapan di malam hari lah Karena ini poklem ini ya? Ya poklem sama headland Dua-duanya juga bisa Kita aplikasikan Biar fungsional gitu Oke Selain ini tadi DRL ya? Iya DRL Terus di bagian belakang Bisa Stok lamp kita lazy custom Karena mungkin orang Ada yang Dari tampak Aslinya bosan Pengen di modi Sudah bisa Ini tuh DRL tuh yang maksudnya Jalan lampunya jalan gitu ya? Ya yang running ya Yang running bisa terus Untuk protifnya Bisa disesuaikan Sesuai request Kalau variasi model lampunya? Variasi model Ya itu kan Dikembalikan lagi ke ownernya Kita bisa request? Bisa request Misalnya Maunya yang kedip-kedip-kedip gitu Bisa Atau yang mau yang jalan bisa Mau pakai remote RGB bisa Mau di aplikasikan ke hape Android Bisa Oh Android juga bisa? Iya Om kalau boleh tahu Kisaran harganya Dari yang ini deh Yang ini headlamp dulu nih Kalau kita paketan Pernah kita agar Disini Ampe 12 juta Per ini sama Satu pool Bagian Bagian Ini Kalau misalkan mau satuan Bisa Paket aja deh 12 juta nih Mau DRL-nya dulu Ataupun headlamp-nya Atau ini Misalkan budget-nya minim Bisa Terserai itu mau yang mana Satuan bisa Oke Tadi Melihat disitu ada grill juga ya Ada Ini untuk expander juga ada grill ya Ada Jadi kita Ada Barang-barang OM Original Terus menolak tua juga Mau mobil yang lain Misalkan kayak Kijang Innova Selain expander ya Misalkan mau menolak tua 2005 Pengen tampak depannya Kayak 2015 Kita bisa Ada barang-barangnya Sepion Retract Yang belum beri track Yang belum pakai remote Jadi dikonekin ke remote Bisa kita Jadi misalkan Orisinilnya Cuma refleks doang Paket Kombo dalam dashboard Di cabin Kalau kita pakai Di aplikasikan ke remote Bisa Kayak punya yang Masang disini juga Kalau yang Apa namanya Yang belakang nih Kalau untuk lampu rear Itu Kalau belakang Di custom bisa Lazy custom Lazy custom Namanya Lazy custom itu Ada Lazy eye Ada Lazy block Lazy eye itu Cuma di custom Kalau Lazy block Dalamnya ada Berbentuk blok-blok Yang kelihatan kayak 3D Sebenarnya gue gak paham Ya dulu aja nih Nanti kelihatan Ada contohnya gak om? Ada Nanti kita lihat contohnya Karena gue juga gak paham Sebenarnya ya Oke Kalau yang belakang om Pisaran harganya berapa nih om? Disini Pisaran kita Kalau barang dari kita semua Kena 5 juta Tapi kalau misalkan punya Ownernya mau di roba disini Ya bisa dipotong dari Barang yang dipakai Nah kalau misalnya Apa namanya Tadi kan Saya punya Lapu nih Mau pasang disini Itu bisa juga berarti Nah kalau untuk Bukan garansi sih Namanya untuk repair Ya kita repair bisa Kacap sen pecah Lampu belakang pecah Kita bisa restorasi Oh restorasi bisa Repair pun bisa Terus kita bisa bantu Karena saya Perwakilan dari cabang Yang motor Seseluruh Indonesia Rekanan lah ya Kita perwakilan cilduk Kebetulan Kita ada trouble Misalkan di grup Mana Terus dia ada Pas ada kebetulan Di daerah cilduk Dan sekitarnya Kita bisa bantu Yang kita jaga Ap tersebut juga Jadi kita tidak hanya Cuma pasang Pasang Ini gimana nih Kalau ada ngembun Ada komplainan Kita tetap jaga Jadi bila mana ada masalah Trouble segala macem Kita masih bisa bantu Jadi kita bisa Obri juga pernah kan Kacanya ngembun Tapi pas kebetulan Mereka lagi di Bali tuh Dibenarnya Di yang Cabang yang di Bali Oh makasih banyak ya Kita mau ngeliat di dalam dulu Kayak apa aja Model-modelnya ya Oke Kita liat langsung ke dalam Yuk Nah ini yang kita lagi garap Padahal lagi blok Ini lagi blok Ini buat kirim kita ke pusat Ini yang belakang ya Ini stop line Jadi kalau expander pun Bisa dibikin kayak gini Ini kita mau garap expander Cuma belum kita garap Bagi kita pegang Karena kita lagi ada kerjaan ini Ini 2 minggu Harus jadi 5 set sayang Pajero 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 Ini buat ke Indonesia ini Pajero squad 2016-2019 Nah ini kan dalamnya Blok-blok ya Ini namanya legy block Jadi kalau dipantauan cahaya Jadi ini kayak 3D juga Bentarnya nyalanya Ini yang nyala nih ya Bukan yang hitam ya Yang merahnya Ini sama putih nih Ini nyala nih Wow Ini buat Pajero Kita laser 3D Tapi kita bentuk lagi Ke posisi lampu aslinya Jadi biar pas presisi ke batoknya Ibaratnya untuk di bodinya Plug and play lah ya Sehingga kelistrikannya Jadi si batok Sama micanya Kita pakai OM Nah micanya ini kita potong Kita bikin Ini kan misalkan merah ya Ini orsinilnya CRP Gen 3 misalkan Nah kita ini kita potong Kita potong Mau dibikin mica smoke Bisa gitu Jadi kita bener-bener handmade Semua handmade lah kita Cuman dibantu mesin laser aja Karena ini ada bentuk-bentuknya Biar kiri-kanan sama gitu Tapi kalau untuk listrik kan Sebenernya Aman Listri kan gak ada malapangsen Insya Allah gak ada malapangsen Ke kilometer Jadi ya buat yang bawah aman lah Gak ada masalah Kayak terlalu panas Apa segala macam Aman karena ini udah teruji Karena kita kan Jadi setiap tahun Ada ya ada Ada revisi Revisi Gimana Biar lebih bagus lagi gitu Wow Selain ini Yang expander Ada yang udah jadi Contohnya ada Ada Wow Ini Nah kan ini udah customan kita ya M nya kayak gini nih Ini yang tadi kita lihat nih Nah Ini agak berisik Karena memang lagi Dipangkas-pangkas tuh Apatul di depan tuh ya Oh ini Ini originalnya Nah ini kita udah custom Oh iya beda ya Ini kan kotak-kotak Jadi ini nanti Mika Mika aslinya dipakai Dalamannya kita ganti Ada santanya Jadi Nah ini customan kita Ini buat dalam juga Buat ngisi dalam Ini dalamannya nyala Nanti udah ada Ada desanya Dan motor Ada watermarknya Ada watermarknya Wah keren Jadi ntar ini Kita aplikasikan Mau dibikin gimana Ini runningnya yang ini Ini ntar kita pakai remote MPB Bisa nyala Jalan Cuman ini baru jadi Belum kita pasang Tapi yang kebanyakan Yang memotif itu Mereka udah punya Desain lampu sendiri Apa nyerahin semuanya Ya kadang-kadang Ada konsumen yang Peslan pengen dibikin Kayak gini Ya kita siap Yang penting Misalnya gak terlalu Ekstim-ekstim banget Kita masih bisa lah Ada juga yang Punya stok modelnya Kayak apa nih Gue pengen gitu Ada pilihan gak Kita kasih sampel aja Kalau misalkan Mau liat cek Saya bilang cek aja Di IG-nya Dance Motor IG-nya apaan Dance Motor 16 Dance Motor 16 ya Di follow ya Ada Youtube-nya gak Youtube Dance Motor juga Dance Motor Subscribe HCR juga jangan lupa Di subscribe Oke sih Mantap-mantap banget sih Ini grill juga Ini gitu Ada Kemarin juga Anak-anak Anak-anak Mungkin almas Lagi booming Katanya dia Ada Pengen Kesan grillnya Pengen kayak Apa dia Di custom Pengen di custom grillnya Ya kita bisa Jadi Tinggiran grillnya Kita pake asli Dalamnya kita bobok Pengen custom grill Dalamnya Dalamnya di Bubuk Eh gimana tadi Di bobok Jadi kita Pinggiran watang grillnya Itu pake aslinya Ketengahnya motifnya Kita mau buang Dibikin Maksudnya custom-an Bentuknya lain Daripada yang lain Dari bawaan mobilnya bisa Ibaratnya nih Ini-nya doang Yang dipake Dan dipake Tengahnya orang pengen Pake Bentley Ataupun kayak Lexus Ataupun kayak Range Rover Kita bisa Jadi Kesannya Tetep ke bodinya Presis Jadi gak Ngelari Gitu lah Keren loh Yuk lah Langsung dateng aja Kesini nih Gue yang gak ngerti aja Jadi kepengen Ganti apaan gitu ya Apalagi kalian mungkin Yang paham ya Oke deh Kalau disini om Koleksi Headlamp atau lampu Yang mobilnya paling langka Yang mana om Paling langka Yang disini Sekarang yang langka itu Yang JDM-JDM itu Yang Jepang-Jepang Yang di bawah tahun 2000 Sekarang bisa ada orang lagi Disini ada gak? Ada 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 Tapi gak terlalu banyak Kita ada contoh Maestro 91 Ada Maestro Wincam 91 Ada Good Corolla Ada Bisa tuh Di sini Estilo Genio Itu kan yang sekarang Dicari orang Itu om nya Om kita ada Yang model T nya juga ada Yang KW1 juga ada Tapi ya Ada sebagian yang ada Ada yang gak ada Tapi yang misalkan Orang cari Kita bisa bantu Tapi memang Kalau misalnya Orang gitu Memodif lampu Faktor utama Selain karena Kurang terang Apa? Karena fashion Fashion Ya kekinian Kan ada sekarang Style-style modelan Adanya kayak style Lexus lah Atau apa orang Kadang-kadang liatin di Youtube Di luar Di luar pengen kayak gini Kalau kita bisa Ya kita Kalau bisa lah Yang penting Gak terlalu ekstrim gitu kan Jelas kalau Banyaknya sih Kalau mobil-mobil yang ekstrim Kayak Buat stop plan Mata-lata buat kontes Tapi kalau yang Cuma nyalanya ke sehari-sehari-hari Kayak gak terlalu Ini sih Yang model-model stand Memang Nyalanya aneh-aneh Itu kan buat kontes Kayak mirror link Segala macam Itu kan buat Berkelihatan Laku berwarna-warni Kalau sehari-hari Gak mau gini pake kan Itu biasanya Buat kontes Istilahnya Kalau kalian mau custom lampu Model kayak apapun Coba Ajuin dulu ke sini Bawa plan kalian ke sini Kalau misalnya bisa Akan diwujudin Ini contoh nih Kita lagi garap spin Ini udah hancur Ini kondisinya kayak gini Kita bikin Ini bikin Ini baru jadi malahnya nih Malahnya baru jadi Terus kita bikin Motif kita bikin sendiri Ini manual semua Manual ini Wow Ini dipake apa Kita pake cutter aja Manual semua Jadi di cutterin Ini juga malahnya Kompon ini doang Ini model saya Udah 20 tahun Wow Ini orang bilang Buat apa Misalnya model ini Ini atasnya doang Kan ini bawahnya gas Biasa kan Tapi ini yang lucu loh Ini Ini asli kembaran loh Ini asli kembaran loh Ini asli kembaran kayak gini Aslinya kelempengan kan Ini lembaran kayak gini tuh Itu lembaran Kita malah sendiri Malah keaslinya Tep Bentar bikin kibir ini Mikannya kita pake lagi Ganti ininya ganti ini Ini hitam Kita lep set hitam gak keliatan Jadi masuk ke sini Lucu ya Apa aja bisa disini Langsung dateng aja ya Om Makasih ya om ya Kita Sekalian langsung Tamit Mau bikin konten lagi nih kita Oh Makasih Langsung dateng aja Ke dance motor ya Yuk kita cabut yuk Oke ini jadi udah kepasang Cuman karena berhubung Tadi tuh bagian rumah ininya tuh rusak nih Si bagian rumah ininya rusak Patah Bukan gue sih yang masang ya Ada yang masang Katanya susah banget nih Saking susahnya sampe patah tuh Kata dia gitu kan Tapi udah dibenerin sama abangnya Udah diakalin Dan bisa rapih lagi nih Tuh ya Jadi kalo misalnya kalian mungkin pengen Apa namanya Ada reparasi di bagian lampu-lampu Bisa langsung dateng aja Ke dance motor Di jalan Raden Fatah Nomor 1 Apa tuh Sudi Mara Barat Di Cilduk Dance motor Enak banget Tempatnya juga cozy sebenernya Tadi di dalam Tapi berhubung gue juga Gak paham ya Sama perlampu-lampuan Gue gak bisa bahas banyak juga Om mau dicek ya Iya Nyala dong Gimana Gimana nih Tuh ini udah lumayan aman nih lah ya Maksudnya gak Kalo tadi kan Tepek parah tuh Nah ini udah lumayan ya Paling gak aman lah Di banding tadi Yeay Oke Sip Sekian dulu Vlog kali ini Buat kalian yang mau pasang lampu Langsung dateng aja ke dance ya Gue harus magang undur diri Eh salah Gue hasil harus magang undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg Ingat Hai Sampai jumpa di video selanjutnya Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.